assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas yultf tapi bukan membuat yultf jadi ini sebetulnya yultf juga yang saya ambil dari center mini ini ini murah sekali bro di bawah Rp 10.000 sedangkan ini saya beli modul kri 600 mAh nanti ping pembeliannya ada yang akan saya tunjukkan dalam yultf itu definisinya dahulu menurut saya tentunya yultf sebetulnya merupakan rangkaian agar led ini dapat menyala bila dinyalakan dengan baterai satu setengah volt jadi bila kalian menggunakan baterai litium misalkan ini sebetulnya itu bukan yultf sudah saya bilang inverter karena setahu saya yultf itu agar lampu-lampu led seperti ini dapat menyala dengan baterai satu setengah volt oke yang akan saya tunjukkan lamanya pemakaian daya jadi kalian dalam membuat yultf yang ada pada YouTube YouTube rata-rata keluhannya redup memang redup bro itu hanya penglihatan YouTube saja jadi terlihat jelas kayak akan saya contohkan yang istilahnya yultf yang yang bagus daripada kalian buat pasti lebih bagus ini karena ini menggunakan IC oh ya sebetul sebelumnya rangkaian-rangkaian seperti ini selain ada di center ini ada pada modul-modul lampu Taman ini persis sama menggunakan lilitan dan IC driver tentunya saya akan saya perlihatkan agar kalian paham di yultf kenapa redup jadi kalau terang bisa kalian bayangkan mungkin pemakaian 5 menit langsung habis Oke saya perlihatkan Hai misalkan baterai 1,2 kalian lihat saya menggunakan yang bekas center ini jadi menurut saya pribadi yultf sebetulnya pengganti nyala lilim bila kalian mati lampu jadi tidak begitu terang memang oke kalian lihat ini sebetulnya sudah terang bro boleh dibilang sama dengan yultf yang kalian buat susah payah yang akan saya tunjukkan kalian lihat pada tegangan 1,25 artinya baterai mini seperti ini arusnya 135 mAh pahamnya bro kenapa akan saya tunjukkan artinya bila arusnya sebesar ini jadi lampu ini besarnya arus sebesar 135 mAh ini maksudnya artinya bila baterai kalian mempunyai kapasitas 135 mAh artinya dengan cara seperti ini lampu ini menyala atau bertahan menyala selama satu jam kemudian bila kalian ingin bertahan sampai 5 jam tinggal kalian kali saja 135 dikali 5 ini dapat sekitar 675 mili karena kita menghitung dalam jam ah jadi bila baterai kalian mempunyai kapasitas 675 mAh maka akan bertahan selama 5 jam paham ya bro perhitungan keawetan baterai jadi bila kalian membuat yultf bila arusnya di atas 100 seperti ini maka akan bertahan kira-kira menurut saya pribadi 1 jam dengan baterai-baterai yang ada di pasaran karena itu saya sendiri dalam membuat yultf saya batasi arusnya sekitar 50 mAh agar baterainya awet oke tapi secara kalau kalian benar-benar ingin terang kalian harus menggunakan modul seperti ini ini juga menurut saya yultf tapi ini outputnya sekitar 5V tapi arusnya besar sekali ini sekitar 600 kalian perhatikan saya menggunakan anggap saja 1,2 ini terang sekali bro jadi bila menggunakan baterai ini juga bisa tapi arusnya kalian perhatikan sampai 1,5 Ampere bisa kalian bayangkan baterai ini bertahan berapa lama nanti akan saya coba saja nanti saya beli baru dahulu paham ya bro perhitungan untuk pemakaian penggunaan lamanya oke saya matikan dahulu jadi bila arusnya 1 Ampere perhitungannya kalian perhatikan oke karena besar arus 1,5 Ampere atau 1500 mAh maka bila kita hitung dalam AH artinya 1500 mAh ini bertahan selama 1 jam seperti tadi bila kalian ingin bertahan sampai 5 jam maka kalian harus mempunyai baterai 1500 dikali 5 7500 mAh artinya bisa bertahan sampai 5 jam oke karena ini bisa sampai 3V saya coba dahulu di 3V saya naikkan misalkan 3,7 saja oke sudah 3,7 saya nyalakan kayaknya tidak saya lihat karena silau sekali ini benar-benar terang sampai arusnya melebihi 1,6 ini saya set saya rubah dahulu ini saya set berapa ini 1,6 coba saya buat 2 saja jadi dalam percobaan kalian harus step by step oke saya buat 2 Ampere saja kita cek kalian lihat besar arus sekitar 2 Ampere bila menggunakan tegangan 3,7 paham ya bro jadi ini benar-benar sudah full nyalanya ini 3 10 Watt ini benar-benar full tapi kalian lihat arusnya jadi bila kalian menggunakan Lithium besar arusnya untuk modul ini sekitar arus kalian perhatikan perhitungannya 2 Ampere artinya ini 2000 yang umum mili Ampere artinya ini 2000 mili A paham ya bro jadi bila kalian punya baterai Lithium dengan kapasitas 2000 mili AH menyalakan dengan cara seperti ini maka akan bertahan hanya selama 1 jam jadi bila kalian ingin bertahan sampai 5 jam tinggal dikali 2000 1000 x 5 10000 mili AH jadi bila kalian mempunyai kapasitas baterai 10000 mili AH dengan cara ini akan bertahan selama 5 jam oke mudah-mudahan kalian paham masalah UTF jadi jangan kaget bila kalian buat yang ada pada youtuber redup memang redup terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih